Revitalisasi cagar budaya makam pangeran di Ponegoro dilakukan kepolisian daerah Sulawesi Selatan, dirangkai dengan peringatan Hari Bayangkara. Revitalisasi dilakukan di beberapa titik makam di Ponegoro, diantaranya musolah, tempat uduh, dinding, serta tempat penampungan air. Tak hanya itu, Kapolda Sulawesi Selirjen Pol Setiobudi Mumpuni juga menyerahkan karpet bagi juru kunci makam, serta bantuan paket sembako ke masyarakat sekitar. Revitalisasi makam di Ponegoro merupakan bentuk perhatian Polri pada cagar budaya, serta jadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-77. Ori ini saya serta melaksanakan revitalisasi terkait dengan menguri-uri karifan lokal. Hari ini kita ada di tiga tempat, ini untuk melestarikan budaya yang ada di Makassar. Ini ada situs yang bersejarah yang perlu kita ketahui bahwa pangeran di Ponegoro bukan pahlawan nasional. Dan kita hari ini memberikan atensi grupa bantuan sosial, dosa kepada juru kunci, kepada warga masyarakat sekitar makam, ini supaya dapat menestarikan warisan budaya dan melakukan pahlawan makam nasional yang sangat bersejarah. Dan ini tidak boleh terputus, yang harus kita ketahui bersama, bukan hanya pemerintah saja, tapi masyarakat juga mengetahui tentang adanya makam pahlawan pangeran di Ponegoro ini. Terima kasih.